Oke lor, balik lagi kita di Borgol nih Nah, kali ini kita ado berita pertama nih Kita bacokan dulu informasi yang masuk dari matematonya Bang Jack nih Nah, tapi lor Kali ini Bang Jack gak ado lagi ngawani dulu lor buat episode hari ini Di 28 Oktober 2022 Tapi, walaupun Bang Jack gak ado Beritanya tetap masuk lor dari matematonya Ini yang akan matplai bacokan nih Ini ado kebakaran hebat lor 12 ruko di Parit 1 Ludes di Lahap Sijago Merah Parit 1 mana tuh? Tanjung Jabung Barat Jadi, kebakaran hebat kembali terjadi di kota Kuala Tungkal Kali ini api menghanguskan ruko di kawasan Parit 1 Api didugo muncul akibat konsleting listrik Dari salah satu ruko penjual bahan sembako Di pasar Parit 1 Kuala Tungkal tersebut Ah, jadi akibat konsleting arus listrik telur Kayak mana beritanya kita tengok dulu Ini dia beritanya Beginilah suasana kebakaran yang terjadi pada Kamis Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat Api begitu cepat berkobar di Jalan Ahmad Yanni RT 1 Kelurahan Tungkal 4 Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Lokasi kebakaran yang berada di tepi sungai membuat tiupan angin sangat kencang Dan membuat api dengan cepat merambat kebangunan semi permanen lainnya 5 unit armada pemadam kebakaran pun diturunkan untuk mencinakan api Selang 1 jam setengah kemudian api pun berhasil dipadamkan Dari kebakaran ini, sebanyak 12 ruko hangus terbakar Atas kebakaran ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat pun turun langsung ke lokasi kebakaran Kuna melakukan penicauan Dirinya mengatakan kondisi api sudah dapat dilokalisir Karena banyak persediaan air dari tepi sungai terdekat Ia juga berharap api tidak merembet lagi kebangunan lainnya Alam kita kita sudah dapat melokalisir Alam kita mudah-mudahan ini tidak terlaluan tidak bisa menjeblah ke setelah rumah yang di belakang Karena yang setelah tidurnya rata-rata rumah yang menton Nah yang sudah terbakar ini rumah yang membuat dari sebuah kayu Nah ini yang sekarang sedang terbakar Nah mudah-mudahan kami perlu memantau kesiap jagaan dari jambar Dan malah-mumah sudah jalan terbakar Tidak ada informasi ya Kita tinggal lagi satu lokalisir lagi Persediaan air gimana nih? Alham kita Kita mesin kita sudah cukup Untuk menyedot air di tepi sungai ini Tepi laut ini Sementara itu Kepala Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran Tanjung Jabung Barat Iswardi mengatakan Pihaknya mendapat telpon pada saat itu sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat Karena lokasi kebakaran di pusat kota membuat petugas dapat dengan cepat menuju lokasi Atas kejadian tersebut kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah Yang diturunkan untuk? Kita memilih lima armada Tambah 15 besi perkebel Ada kendala Pak untuk pemadaman pada saat ini? Untuk pemadaman tidak ada kendala Cuma ada kendala seperti sumber air yang terbatas Karena sumber air yang kita harapkan di pinggir sungai Sumber air yang ada di tanki mobil itu terbatas Jadi keguguran kita menggunakan besi perkebel Untuk transfer air dari sumber air ke besin Besinnya ke mobil-mobil langsung menghentangnya untuk kebakaran Surya Kurniawan Cek TV melaporkan